Informasi pertama di kompas siang saudara, seorang terpidana kasus pidana pemerasan nekat melarikan diri setelah mengikuti sidang dengan agenda putusan di pengadilan negeri Sarolangun. Terpidana itu diduga melarikan diri ke area hutan di dekat gedung pengadilan. Dalam rekaman CCTV pengadilan terlihat terpidana bernama Sandit Bin Juri nekat melarikan diri ketika tengah berjalan bersama terpidana lain. Usai mengikuti sidang dan akan dibawa kembali ke lapas kabupaten Sarolangun. Namun saat hendak keluar gedung, terpidana ini tiba-tiba berlari ke luar barisan dan diduga melarikan diri ke arah hutan. Kini Kejaksaan Negeri Sarolangun berkoordinasi dengan Kejati Jambi untuk mempersempit ruang gerak terpidana dan warga diminta memberikan informasi jika melihat keberadaan terpidana. Petugas pengawalan tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun beserta pihak Tore Sarolangun berusaha melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terpidana Sandit Bin Juri di tempat terpidana melarikan diri. Kejaksaan Tinggi Jambi terus berusaha membantu Kejaksaan Negeri Sarolangun dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempersempit ruang gerak terpidana.